Atau mungkin yang lain, tidak ya, tapi mungkin dosa yang perlu ditobati bukan hanya dosa-dosa, masuk doang remeh ke sholat Nah sholat biasanya itu orang-orang yang jualan, atau mungkin guru juga sama Terus datang akan, ah nguahi, itu bagian dari tugas administrasi Nah meskipun tidak dosa, tapi kan agama kita kan tidak boleh henti-henti Atau mungkin, atau mungkin kita kan sering buka Youtube itu, karena tidak sengaja Buka Youtube, karena tidak terasa itu, begitu klik tahu-tahu ada orang tidur di pantai apa Ada-ada yang buka, karena tidak sengaja, karena ada dikulai, tidak pernah itu, dikulai, astagfirullahaladzim Alhamdulillah Mau, 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 mau gak dilihat itu, apa Barang bagus, barang bagus Selama wakuin itu, bisa menghargai, kata Nabi, langkah-langkah kalian memuji, itu bisa menghapus dosa-dosa Dan bisa menengkatkan derajat Jadi kita melampak, melampak, ternyajit, menerjamannya itu udah wilayah dosa-dosa ke tinggi Antara sholat yang satu dengan yang lain Dan itu, ngomongin Nah, termasuk di tobati, yang kemarin, jangannya lihat Youtube atau gambar-gambar yang mana Nah, saat ini, gak sakit Atau ngeser-ngeser ya, kita kira, terasa itu, kita senang di-share kotaknya kan Karena itu nanti, bisa menyesatkan dosa untuk diri sendiri dan orang lain yang nonton itu Dosa pejamaah, ngeser-ngeser Dosa, ngeser-ngeser, ngeser-ngapi-api, jenis dakwah, pengajian, apa-apa Sehingga nanti, gampangnya kita juga mendapat bahara dari orang-orang yang membaca dan memahalkan gitu ya Nah, dobat itu harus memenuhi tiga syarat Meninggalkan maksiat atau dosa yang telah dikeninggalkan Ini lar ya, ini kita misalkan dosa ini ya Tapi ini syarat mungkin, mungkin agak muntur-muntur ya Biasanya, ini aja muntur-muntur, sangat tepat pun entek lah Maka, setelah ini, ya, ngeser juga muntur-muntur, tepat lah Nah, di awal waktu, di awal waktu, jamaah Karena perintah awan itu, wargahu ma'arrogi'in Tidaklah, kita akan ruput, ruput bersama orang-orang ruput Berarti kita sebenarnya disuruh sholat jamaah Tapi enggak wajib Mendekati wajib, ya wajib Mendekati wajib, karena Nabi Yudhi itu Mau memberkan rumah-rumah sahabat yang tidak mau luar sana Jadi mendekati wajib Terutama yang di dekat-dekat masjid, sholat Mas Are, di dekat masjid ini Lagi rumah Jadi ada-ada enggak? Tapi caranya masjid ya mas Nah itu punya mimpi Yang itu ingin punya dekat masjid, rumah dengan masjid Ini ternyata jauh Rumah peninggalan apa, tanah pilihannya orang tua dihatur Terus itu motor Jadi naik motor ya Biar pahalanya banyak Berarti ini lagi ngumpul-ngumpul mau buat masjid sebelahnya Sudah jadi Sudah jadi Sudah jauh juga Masjid jauh ya Satu RT Jauh, naik motor Tetap naik motor Oke Meninggalkan masjid Dosa yang telah dikerjakan Yang kedua Menyesali perbuatan masjid atau dosa yang telah dikerjakan Menyesali ya Meninggalkan Meninggalkan Menyesali Yang ketiga Bertikad untuk Tidak Mengulangi perbuatan masjid yang telah dikerjakan Itu Yang kelima Bekah yang kelima yang harus kita siapkan Yang terakhir Mengembalikan hak dan harta benda yang kita ambil dari pemiliknya Nah Misalnya Misalnya mungkin Kita kadang-kadang seneng apa ya Seneng Utang ya Seneng utang Utangnya tenang Begitu nanti tiba Nawa Nawa Ya Barangnya itu yang berkenti seluruh Ini hak-hak itu nanti kembali ke akhirat Kita nanti berpajak oleh orang yang Yang kita hutangi Bahkan nanti Bahara kita diambil Untuk diberikan orang yang kita hutangi Masih belum cukup Kalau belum cukup nanti dosa Dosa-dosa mereka Di Ma Di Di transfer Nah Jadi kalau Jangan sampai kita Minta nanti Membawa orang lain Atau mendolimi Artinya atasan Gajinya dipotong Atasan memotong gaji bawahnya Tanpa semotan Tanpa izinnya Itu masuk mendolimi Dalam ini pun Rasul pernah bersabda Barang siapa yang mengambil hak Seorang Muslim Maka ia akan menjumpai Allah Dalam keadaan yang diperkai Walaupun sitik Meninggal punya hutan Nanti Kadang-kadang Sekalipun itu hanya sedikit Ya sekalipun Hanya sepotong kayu siwa Hadis siwa Walaupun sitik Nah meninggal Banyak keluarga Banyak Bapak ibu Disampaikan Yaitu harganya Karena nanti Menjadi kendala ketika kita Dikubut Selainnya 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 Mungkin Mudah-mudahan Bisa menjadi Bekal Kita Karena kita 6-7 Ya Bekal 5 Maka Siap-siap Kita gunakan Waktu yang Baik Terakhir ini Untuk Takut Pada Allah Karena Waktu-waktu Yang kita Larui Itu Sangat Amat Terakhir ini Tidak Terima kasih Insya Allah Sangat Berguna Dan Mudah-mudahan Ini merupakan Satu Ibadah Ya Maka pada hari ini pun Kita Memanfaatkan Waktu Untuk Ibadah Pertanyaan Mungko Sudah ada Mungkin Pertanyaan Pak Masuddi Kalau orang Kan Tidak Mungkin Lepas dari Utang Misalnya Atau Memang Terpaksa Utang Itu Utang Yang Bagaimana Yang Dibolehkan Adakah Utang Yang Dibolehkan Mungkin Kalau ada Artinya Boleh Utang Asal Bagaimana Untuk Apa Misalnya Untuk Beli Mobil Untuk Beli Utang Tanya Beri Kaitannya Dengan Utang Itu Janya Boleh Tanya Rasul Maksud Iyakum Wadzain Iyakum Wadzain Fain Nahu Dul Mumbikun Kata Nabi Tidaklah Kalian Hati-hati Dengan Utang Karena Utang Itu Menjadikan Kamu Itu Bergelap Tapi Nabi Tidak Ada Utang Ketika Ada Orang Datang Tuh Jangan Ada Nage Utang Tidak Tidak Nerasan Tidak Intinya Utang Tidak 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 Semuanya raya Jawa padu Alhamdulillah Alhamdulillah udah terjawab Dan insya Allah kita puas mendapatkan jawabannya Selanjutnya Sambutan dari Tuhan rumah Pak Mas Sabaruddin Mau gak Mas Sabar Waktunya tidak dibatasi loh Sampai sebelum hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh